Jika berbicara tentang satwa liar, singa adalah kebanggaan Tanzania. Sebagai rumah bagi 50% populasi singa liar dunia. Negara ini memiliki lebih banyak singa daripada negara lain. Dikenal sebagai salah satu tujuan safari terbaik di dunia. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke sini untuk melihat sekilas. Binatang buas yang agung ini. Berikut 10 fakta menarik tentang singa. 1. Mereka adalah kucing terbesar kedua di planet ini. Meskipun seseorang mungkin berasumsi singa akan menyandang gelar kucing terbesar di dunia. Mereka sebenarnya berada di peringkat kedua, tepat di belakang harimau. Berat rata-rata singa jantan sekitar 180 kg. Sedangkan singa betina sekitar 130 kg. Tingginya antara 1 dan 1,2 meter di. Bahu dan tumbuh hingga sekitar 3 meter. Menurut Guinness Book of World Records, singa terbesar yang tercatat di penangkaran adalah singa jantan bersurai hitam bernama Simba. Tingginya mencapai 44 inci. 1,11 meter. Tahukah kamu bahwa kata dalam bahasa swahili untuk singa adalah Ji Simba? Sama seperti tokoh utama dalam film The Lion King. Singa modern tidak diragukan lagi memiliki ukuran yang mengesankan. Tetapi spesies terbesar mereka telah lama punah. Pantera Leoatros, yang juga dikenal sebagai singa gua Amerika. Diperkirakan berukuran 25%. Lebih besar dari singa masa kini dan beratnya. Mencapai 350 kg. 2, singa makan 6-8 kg daging setiap hari. Singa telah beradaptasi dengan habitat sabana kering mereka. Dan dapat bertahan hidup hingga 4 hari. Tanpa air minum. Bahkan tanpa sumber air. Makhluk yang pandai mencari sumber daya. Ini tetap terhidrasi dengan darah mangsanya dan dari tanaman seperti melon sama. Meskipun air mungkin bukan kebutuhan harian bagi kucing besar ini. Makanan tentu saja dibutuhkan. Singa jantan membutuhkan sekitar 8 kg daging setiap hari. Dan singa betina sekitar 5 kg. Hewan-hewan besar ini memangsa zebra. Rusa kutub dan kerbau cape. Namun, ketika makanan langkah, mereka akan mencari mangsa yang lebih kecil seperti tikus, burung, kadal, dan kelinci. Singa juga dikenal mencuri makanan dari hiena dan predator lainnya. 3, singa betina adalah pemburu. Tidak seperti spesies lain di kerajaan hewan. Singa betina melakukan sebagian besar perburuan. Singa betina lebih kecil dan lebih lincah. Yang merupakan keuntungan untuk mengintai dan membunuh mangsa. Singa jantan terkadang akan ikut berburu saat mengintai mangsa yang lebih besar. Tetapi sebagian besar tergantung pada singa betina. Namun, saat waktu makan tiba, singa jantan akan menjadi yang pertama mendapatkan daging. Diikuti oleh singa betina, lalu anak singa. Singa muda tidak akan mulai berburu hingga mereka berusia sekitar satu tahun. Alih-alih mengumpulkan makanan. Tugas utama singa jantan adalah mempertahankan. Wilayah kelompok dari kawanan dan predator yang bersaing. Saat mereka tidak berburu, singa betina dalam kawanan melindungi anak-anaknya. Mudah untuk mengatakan bahwa mereka melakukan semuanya. 4. Mereka adalah makhluk sosial. Kucing dikenal sebagai hewan yang suka menyendiri, tetapi tidak demikian halnya dengan singa. Faktanya, singa adalah satu-satunya. Spesies kucing yang hidup berkelompok. Yang disebut sebagai kelompok. Kelompok ini terdiri dari 2 hingga 40 singa dan terdiri dari 3. Hingga 4 singa jantan. Dan sekitar 12 singa betina, beserta anak-anaknya. Dalam satu kelompok, semua singa betina masih berkerabat. Anak singa betina akan terus hidup bersama kelompok itu sepanjang hidup mereka. Sementara singa jantan akan meninggalkan kelompok itu. Setelah dewasa dan membentuk kelompok sendiri. Singa jantan mudah membentuk kelompok sendiri dengan mengambil alih kelompok yang sudah ada dari singa jantan lain. 5. Singa betina berbagi tugas mengasuh anak. Konon katanya dibutuhkan satu desa untuk membesarkan seekor anak. Atau dalam kasus singa, satu kelompok untuk membesarkan seekor anak singa. Meskipun singa tidak memiliki musim kawin tertentu, singa betina akan menyamakan periode kelahiran. Mereka dan membesarkan anak singa bersama-sama. Yang disebut sebagai cerece. Induk singa akan merawat, mengasuh, dan membantu membesarkan anak singa di seluruh kawanan singa. Bukan hanya kawanan singa mereka sendiri. Strategi pengasuhan anak secara komunal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Karena singa betina hanya melahirkan antara satu dan empat bayi. Anak singa dirawat hingga berusia dua tahun. Saat induk singa menjalani proses pembiakan lagi. 6. Mereka berada di puncak rantai makanan Singa adalah predator puncak, atau predator teratas. Yang berarti mereka berada di puncak rantai makanan di alam liar. Sebagai salah satu hewan paling berbahaya yang ditemukan di Afrika. Satu-satunya predator mereka adalah manusia. Manusia menimbulkan risiko. Besar terhadap kelangsungan hidup singa dalam bentuk perdagangan satwa liar ilegal. Perburuan liar, dan perubahan iklim. Persatuan internasional untuk konservasi. Alam memperkirakan bahwa jumlah singa yang tersisa di Afrika kurang dari 25 ribu ekor. Dan telah mengklasifikasikan mereka sebagai hewan yang rentan terhadap kepunahan. Safari kelompok kecil yang sadar lingkungan adalah salah satu cara untuk mengagumi singa. Dari kejauhan tanpa mengganggu atau mengeluarkan. Mereka dari habitatnya. Tujuh, raungan mereka dapat terdengar dari jarak bermil-mil jauhnya. Tidak seperti sepupunya yang lebih kecil. Singa tidak mendengkur, melainkan mengaum. Suara mereka yang kuat dapat mencapai hingga 114 desibel. Tingkat kebisingan yang sama dengan gergaji mesin. Dan dapat didengar dari jarak 5 mil. Baik singa jantan maupun betina mengaum. Tetapi auman mereka digunakan untuk tujuan yang berbeda. Singa jantan mengaum sebagai cara untuk menunjukkan dominasi. Melindungi wilayah mereka dari penyusup. Atau memberi sinyal kepada kawanan singa bahwa ada bahaya di dekatnya. Di sisi lain, singa betina mengaum untuk berkomunikasi dengan singa jantan selama musim kawin. Sebagai cara menandai wilayah mereka. Satu kawanan beruang juga akan mengaum bersama dalam rangkaian. Panggilan selama 40 detik. Bahkan anak-anak beruang pun ikut serta. Delapan, bulu surai mereka menceritakan sebuah kisah. Salah satu ciri khas singa adalah surainya. Rambut lebat ini tidak hanya untuk pajangan. Tetapi juga dapat memberikan gambaran tentang usia, kesehatan, dan lingkungan singa. Singa jantan mulai menumbuhkan rambut utamanya pada usia satu tahun. Saat mereka mulai menua, surai mereka mulai menghitam dan tumbuh hingga 16 cm. Surai yang lebih tebal dan gelap menandakan kebugaran dan dominasi bagi singa lain. Dan lebih menarik bagi singa betina. Penelitian bahkan menemukan kadar. Testosteron yang lebih tinggi pada kucing. Dengan surai yang lebih gelap. Namun, tidak semua singa jantan memiliki bulu surai utama. Singa-singa di Taman Nasional Savo, di Kenya sebagian besar tidak memiliki surai. Meskipun tidak ada konsensus. Satu teori adalah bahwa lingkungan yang panas dan tertutup semak berduri tempat mereka. Tinggal membuat bulu surai utama yang panjang menjadi sangat merepotkan. 9. Singa bisa memanjat pohon Kebanyakan gambar singa menunjukkan mereka berkeliaran di padang terbuka. Tetapi tahukah Anda bahwa di beberapa taman, kucing besar ini suka nongkrong di pohon? Tidak seperti sepupunya macan tutul, yang mahir memanjat pohon. Singa tidak beradaptasi untuk melakukan hal yang sama. Singa memiliki tubuh besar dan kekar yang tidak cocok untuk memanjat. Namun, beberapa kelompok singa merasa hal ini bermanfaat karena beberapa alasan. Di atas pohon, mereka memiliki sudut pandang yang lebih baik terhadap hewan lain. Baik untuk berburu maupun untuk keselamatan. Meskipun mereka adalah predator puncak, mereka diketahui memanjat pohon untuk menghindari kawanan kerbau. Bersantai di tempat tinggi juga memberikan rasa nyaman. Singa-singa yang inovatif ini menemukan bahwa cara ini adalah cara untuk menghindari. Serangga penggigit di tanah dan secara keseluruhan. Jauh lebih sejuk. Wisatawan dapat melihat. Sekilas singa yang memanjat pohon di taman. Nasional di Tanzania dan Uganda. Sepuluh, singa hanya ditemukan di dua bagian dunia. Singa dinyatakan sebagai spesies yang rentan. Pada tahun 1996. Dan jumlahnya terus menurun. Di zaman modern ini, hanya ada dua subspesies yang diketahui di alam liar. Yaitu singa Afrika, Pantera Leo-Leo, dan singa Asia, Pantera Leo Persica. Singa Afrika dapat ditemukan di sebelah selatan gurun Sahara. Sedangkan singa Asia hanya dapat ditemukan di sekitar. Taman Nasional Hutan Gir di India. Bagian Barat. Satu-satunya cara untuk menangkap kawanan. Singa saat ini adalah dengan mengikuti safari di Afrika. Bagian Timur atau Selatan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.